Seorang Oknum Satpol PP di Tanggerang, Banten terjaring razia penyakit masyarakat di rumah kos-kosan. Dalam razia itu, petugas mengamankan empat pekerja seks komersial dan pria hidung pelang, termasuk Oknum Satpol PP yang mengaku tengah menyamar. Satu persatu kamar kos yang berada di Kelurahan Sangiang, Jaya, Kecamatan Periuk ini diperiksa petugas Satpol PP kota Tanggerang. Petugas mendapati sepasang pria dan wanita dalam kondisi tanpa busana di salah satu kamar. Saat digeledah, petugas menemukan alat kontrasepsi bekas pakai di tempat sampah dan di bawah kasur. Di kamar lainnya, petugas juga mendapati pria dan wanita tengah berkencan. Setelah diinterogasi, ternyata adalah Oknum Petugas Satpol PP yang mengaku tengah menyamar. Dalam razia ini, petugas mengamankan empat pekerja seks komersial. Untuk sekali kencan, mereka memasang tarif Rp350.000 dan menjajahkan diri secara online. Sementara kos-kosan telah dijadikan sarang prostitusi sejak tahun 2019. Pasangan yang sedang melakukan prostitusi. Jadi, diketahui tadi ada empat orang yang sudah kita amankan di sini. Ada barang bukti alat kontrasepsi. Itu kita dapat banyak di tempat, di kamar-kamar di kos-kosan itu. Empat PSK selanjutnya dibawa ke Dinas Sosial Kota Tanggerang untuk dibina. Dari Tanggerang, Banten, Sukron, Ainews melaporkan.